Kita beralih ke informasi lain, pemirsa polisi mengerbek sebuah kamar apartemen di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dimanfaatkan untuk budidaya ganja sintesis. Pelaku warga negara asing mengaku membawa bibit ganja dari negara asalnya. Pengerbekan petugas Direkturat Narkoba Baris Krim Mabes Polri dilakukan di kamar 1509 Apartemen Batavia, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di dalam kamar, polisi menangkap LAC seorang warga negara Amerika Serikat dengan barang bukti 4 box pot berisi puluhan tanaman ganja serta 131 gram ganja kering hasil panen yang siap diedarkan. Pelaku membudidaya cannabis sativa atau ganja sintetis dengan menggunakan bibit ganja yang dibawa dari Amerika sejak 5 bulan lalu dan sudah satu kali panen. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan penghuni yang curiga adanya jual-beli ganja dengan harga mahal di apartemen. Kasusnya adalah menanam atau memiliki tanaman narkotika, jenis tanaman, sebagaimana melanggar pasal 111.1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, Ainews melaporkan.